Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat peternak semua Salam wek-wek dari saya Nardisu Nah, pagi ini saya ingin mengupdate perkembangan bebek saya usia 12 hari jadi Jumat minggu kemarin DOD ini datang dan sekarang hari Rabu tanggalnya tanggal berapa ya ya pokoknya kalau saya apa namanya kalau saya hitung usianya 12 hari setelah DOD datang jadi kemarin teman ada yang tanya kaget dia melihat bebek saya usia 12 hari kok udah macam usia 25 hari katanya nah seperti ini jadi dia kaget kemudian beberapa hari yang lalu ada yang komen ke video saya mempertanyakan enggak percaya soal pemberian pakan karena saya memberi makannya saya campurkan dedak ya dia bilang ada eh dia bilang apa bisa gemuk apa bisa besar bebeknya kan gitu nah jadi ini ya seperti ini saya ternak bebeknya kalau pakannya tetap saya campur dengan dedak padi dedak padi ya bukan bekatul kalau bekatul dia lain lagi bekatul dia lebih halus jadi ini dedak padi dedak penggilingan penggilingan jalan itu nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat dari mulai usia 5 hari kemarin udah saya campur dengan dedak nah jadi kalau udah usia 10 harian dedaknya ini saya campur perbandingannya dengan broiler 1 banding 1 nah bisa teman-teman lihat ini ini dedak semua ini jadi dipilihi sama bebeknya broilernya aja yang dipilih broilernya aja yang dimakan tapi ini juga tetap dimakan ini yang namanya bebek maunya makan enak kan gitu nah ini bisa teman-teman lihat nah ini kurang jelas ya nah ini dia broilernya masih ada satu persatu jadi kenapa ini cepat besar nah ini saya pegang nah ini kalau teman saya bilang udah macam usia 20 harian jadi ini kenapa bisa cepat besar kuncinya adalah pemberian makannya jadi satu hari itu saya kasih makan pagi ya pagi sekarang ini sekitar pukul 7 ya dari jam setengah 7 saya udah siap-siap buka kandang luarkan bebek kemudian saya kasih makan dari mulai jam setengah 7 kemudian nanti siang saya kasih makan lagi sekitar jam-jam 11 itu saya kasih makan kemudian sore saya kasih makan waktu masukkan ke kandang nah itu kandangnya di dalam kemudian malam kalau saya mau tidur sekitar jam-jam 12 setengah 12 gitu itu saya kasih makan lagi nah jadi pemberian makannya itu suatu hari 4 kali kalau masih diod seperti ini jadi pertumbuhannya cepat kemudian minumnya juga jangan jangan pernah lupa minumnya itu harus kita isi karena kalau gak kita isi ya bebek ini bakalan kehausan jadi lanjut ya kalau minum dia harus selalu tersedia kalau gak tersedia ketika dia makan apalagi ini campurannya dedak ya pasti tersedak-sedak gitu kalau udah tersedak-sedak ya ujung-ujungnya mati kalau udah mati alhasil kita yang rugi kan gitu nah kemudian tambahkan juga vitamin ya vitamin campuran minumnya kalau dode saya biasa pakai vitamin ciami menurut saya itu yang bagus kemudian ada lagi vitamin yang namanya vitacic itu juga bagus tapi menurut saya lebih bagus ciami kalau untuk pembesaran nah itu vitamin yang bagus jadi takarannya ya setengah sendok aja setengah sendok makan itu udah cukup ataupun setengah sendok teh manis itu juga bisa nah kemudian wadah minumnya upayakan kalau untuk 500 ekor 6 biji udah bisa lah karena kalau terlalu sedikit nanti rebutan alhasil saling menimpah lambat dia minum ya bisa juga mati nah seperti itu jadi teman-teman ya sekedar informasi lagi video yang saya upload ke youtube itu gak ada video yang saya buat buat jadi video itu video real apa yang ada saya apa yang ada dalam peternakan yang saya kerjakan ini seperti itulah faktanya nah jadi untuk teman-teman yang dekat di rumah ya boleh main-main kemari boleh dilihat tapi kalau pas ada bebeknya kalau gak ada pas kalau gak ada bebeknya ya ngapain kemari kan gitu nah jadi teman-teman bisa lihat seperti beberapa hari yang lalu ada teman yang datang dari air joman bang bang ono ya datang dia kemari melihat itu dode usia satu hari eh dua hari ya beliau datang kemari ya hanya sekedar ingin memastikan aja dan sekedar yang ingin tanya-tanya tentang seputar ternakan bebek nah ini dia jadi ini nanti kalau gak lusa ini saya lepas ke sawah jadi nanti saya lepas ke sawah itu gak di rumah mau saya ekspor ke desa sebelah ke tempat teman saya yang waktu pembelian di UDI bebek kemarin yang membeli dia 550 ekor awalnya 700 ternyata 550 ekor yang ada jadi nanti saya bawa ke sana karena disini banyak yang ternak jadi itulah enaknya punya teman yang bisa menolong kita kemudian saya juga bentar lagi ada hajatan ya ada acara sedikit lah jadi takutnya nanti gak bisa mengurus bebek-bebek ini nah jadi ini luas lahan lapangannya sedikit agak sempit kalau yang musim lalu sampai sana nah sampai pohon sawit sana kalau sekarang sampai sini aja karena ini nanti mau saya ekspor mau saya oper ke teman saya jadi kalau pagi-pagi gini ataupun sore ya setiap hari lah melihat pemandangan bebek tentunya pemikiran yang sedikit agak fresh agak tenang gitu ya kalau capi biasa namanya juga kita ternak ya pasti capi tapi mudah-mudahan capi kita itu akan dibayar oleh hasil yang ya menurut saya lumayan lah kalau menurut saya nah jadi untuk teman-teman yang tinggal di pedesaan saya menyarankan ternak bebek lah karena ternak bebek ini cukup membantu perekonomian kita ya meskipun kian hari harga DUD nya semakin mahal pasti setiap musim itu kenaikannya antara 300 sampai 700 rupiah untuk perekornya namun namun demikian harga jual bebek itu juga semakin meningkat setiap musimnya nah jadi kalau dihitung-hitung ya sama aja jadi teman-teman yang di pedesaan ya monggo silahkan dicoba peternakannya ayo kita bangun desa kita masing-masing dengan cara ya saderhana dengan cara ternak bebek karena dengan cara itulah kita meningkatkan perekonomian desa kita ya kita gak bisa juga mengharapkan dari pemerintah sepenuhnya karena perekonomian bangkit itu berawal dari desa makanya pemerintah sekarang mengucurkan dana desa itu cukup besar ya gunanya untuk membangun desa membangun perekonomian desa supaya untuk meningkatkan mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini nah jadi kalau cara seperti ini ya cukup membantu juga gitu karena sistem demokrasi kita sistem perekonomian kita itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat nah seperti itulah dia bentuknya dia berputar kemudian kemudian apalagi yang saya mau omongkan sebenarnya banyak sih tapi terkadang kalau udah buat video gini saya lupa dengan pembahasan karena pada dasarnya saya kalau membuat video itu tidak menggunakan teks jadi luar kepala aja apa yang berdasarkan pengalaman kemudian apa yang baik-baik itu yang saya ucapkan yang saya sampaikan enggak saya karang-karang dulu biasanya kalau teman-teman yang lain ya ada mungkin di di apa namanya ya dibuat kisi-kisinya dulu ditulis dulu kemudian disampaikan kalau saya langsung aja jadi untuk teman-teman yang kurang paham dengan penyampaian saya juga saya minta maaf harap maklum karena pada dasarnya saya ini bukanlah tipe pembicara saya tipe pekerja jadi harap maklum kalau kata-katanya ada yang komen kemarin agak gelibet ataupun agak ribet jadi harap maklum aja apa pun ceritanya yang saya sampaikan adalah yang baik-baik enggak ada yang sedikitpun untuk menyesatkan teman-teman jadi ini perkembangan bebeknya memang sih kalau saya lihat-lihat ya memang cukup besar ya cukup gemuk cukup sehat jadi ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup rata kadang ada peternak yang pertumbuhannya itu tidak rata kadang ada yang besar ada yang kecil kemudian ya pertumbuhannya tidak rata ya itu tadi karena cara pemberi makannya mungkin sedikit agak berbeda ya dari saya ini sudah kenyang kalau tadi pagi kelaparan ini lucu jadi itu saja untuk teman-teman semua semoga video saya ini menjadikan teman-teman mau berternak karena senang melihat ternak-ternak bebek ini oke saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia bye bye